Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Ridu Honey bukan channel kucing cemara oke nah sesuai yang aku bilang di video-video sebelumnya ya kali ini kita akan membahas satu kucing lagi yang ada di depan mata kalian yaitu adalah si Traster Koteskot Trash ini mohon maaf, micnya ketinggalan di rumah sana ya jadi aku gak pake mic jadi kalau misal terdengar-terdengar suara yang agak brusik termasuk penjual bakso gitu ya karena banyak banget di kolom komentar yang bilang bang sering banget sih iklan bakso campur zari gitu kan emang sering lewat sih teman-teman sini jadi mohon maaf kalau kedengeran gitu oke sekarang kita akan bahas tentang si Traster Koteskotas yang merekasnya tuh disini ah ah ini lemak apa-apa sih Trash enak yuk nah ini ada Wally nanti kita naik dulu ya teman-teman ya eh tersebut, tersebut, tersebut wah Boteh ini ada banyak si Trash ini, si Sasha Sa? eh eh, anaknya gimana lagi cek apa ini cek? bisa dinawankan wih yuk yuk sini 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 sakit sakit nih, bener apa? takit Trash ini buat saya rayami mati nanti nah tuh 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 ini dulu gimana ya hmm gendong dikit capek banget teman-teman ya tuh Tuh Trash makanya gak ada akhlak sangat amat raku sekali ya cekerti gak sih cepet banget mas eh kamu beli, beli item apa Trash? kok movement speedmu kok? gue anter nih eh attack speedmu kok? gue anter kamu bisa beli item apa? jadi Trash ini adalah salah satu member kucing cemara yang bisa dibilang dia adalah kucing yang paling gendut sejauh ini ya jadi sebelumnya rekor paling gendut itu dipegang oleh si Timmy ya jadi ikat Timmy lagi gitu sedih ya nah Timmy dulu itu aku sempat nimbang beratnya itu 6,7 kg nah untuk si Trash ini mungkin kalau kalian lihat sekilas Trash kayaknya gak begitu gede ya gak tau kenapa ya teman-teman ya kalau misal aku bikin video nih aku sering bahas kan mamer-mamerin ke kalian nih loh Trash gendut banget loh gendut banget tapi setelah aku ngedit ya teman-teman dan melihat itu wujudnya Trash di kamera itu kayaknya gak begitu gendut-gendut banget padahal ya kalau kalian gendong ini si Trash wuh berat banget sih jadi si Trash ini karena memang dia tuh badannya agak ini ya gak begitu gede maksudnya gak bongsor kayak si Timmy makanya gak kelihatan gede teman-teman ya tapi kalau kalian tahu lizu mas ini adalah lemak teman-teman ini lemak semua nih ini lemak semua nih ini lemak semua nih eh tahan Toma aja ke atas teman-temannya kalau Toma ini Bobotis kita ada apa ya mas 5 ya 5 kg-an ya teman-teman 5 kg wow wow memang belum kita bahas teman-teman nah kalau si Trash ini beratnya adalah 7 kg teman-teman sepertinya ya belum gak nimbang sih sebenarnya pengen tak tibang cuman belum ada tibangan yang bisa buat nimbang si Trash gitu ya mas matut di Jemara kan adanya tibangan lecer ya bukan tibangan yang bener-bener buat kucing gitu ya nah jadi marka si Trash itu ada di sebelah sini biasanya biasanya ya kalau kita datangkan emaknya sisasa mereka terjadi ngalah kamu ngalah sama anakmu lah nih mulai gak mau dia berantem lagi sama anaknya ya matanya eh gak apa-apa mas mungkin coba digigit Trash Cokot Trash Cokot Trash Mujer Cokot 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 ayo mulai gak suka dim jadi terus sama emaknya tuh gak pernah akur gitu ya biasa aja tuh eh ini bukan trash, jadi korban tapi ya oh ya ini btw baru teman-teman ya belum pernah aku bahas jadi ini aku dikirimin sama kaspira sama seperti produsen yang memproduksi catwheel ini teman-teman ya ini catwheelnya awas, sekarang tidak ada darah sih cuman kendaraannya itu di ganjilnya Aceh ya cuman ya kalau misal ganjil itu aku masih bisa mewajari ya karena memaklumi gitu ya karena ganjil sekuat apapun ya kalau misal diputer terus gitu pasti juga hancur ya kecuali ininya besi gitu nah itu beda cerita ya tapi kok saya catwheel ini dari besi? apa gak berat banget gitu ya? jadi ya gitulah ya catwheelnya ini tuh sering banget juduin sama si Muti atau adiknya babak ujian cemara nah kalau left dia selalu kayak gini posisinya dan itu setiap hari teman-teman ya jadi kuat sih gitu ya gitu dan sekarang ini aku dikirimin di teman-teman ya namanya apa sih mas ini? headcondu headcondu jadi di dalamnya sini ada ini kayak apa namanya tempat itu itu ujiannya mas terus atasnya sini ada akrilik teman-teman ya akrilik ini fungsinya untuk menaruh kucing di sini ya jadi kucingnya nanti bisa rebah di sini coba kuat gak sih mas? kalau masih ters di sini kuat coba ya dia ters saya ters coba 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 gini eh dah dah tidur sini aja coba 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 eh bentar Tres kamu juga mau buat display dulu kamu mau mau coba coba nah gini loh jadi kucing itu kan suka sama yang tempat-tempat ini ya eh apa sih namanya sempit gitu ya terus dia bakal rebahan di sini cuma ini gak mau kenapa nih ya yang suka rebahan di sini ada gak mas? belum ada belum ada ini lama sih sama kayak si Tomah yang ada rebahan di situ tuh biasanya ya cuman waktu dipasang dia gak langsung rebahan jadi kayak ada waktunya dulu lalu dia mau rebahan di situ jadi langsung teman-teman ya nah daya tari si Tres selain dari badannya yang gemo ya dia punya mata ot-e teman-teman ya tuh matanya beda dan aku jarang banget menemui kucing mata ot-e yang warnanya itu oran putih ya rata-rata yang aku temui mata ot-e itu white solid putih gitu ya nah dulu kenapa aku adopsi Tres ya alasannya itu ya karena matanya ot-e oke tidak jelas nah jadi dulu aku adopsi Tres karena matanya ot-e itu teman-teman ya jadi buat yang gak tau generasinya si Tres itu ada si Uno yang sekarang dirawat sama mas mas Republic of Cat ya mas Dwinur itu ya kalau kalian sering nonton shotnya R-O-C ya itu sudah sering banget sih muncul di apa shot gitu ya mungkin kalau kalian penonton kucing cemara kayaknya pasti gak asing lah sama R-O-C gitu terus si Uno sekarang inginnya di steril teman-teman ya kita tunggu saja nanti kalau misal udah di steril di undutan mana gitu ya soalnya dulu aku pernah nemuin si Uno sama si Tres dari segi berat badan mirip-mirip padahal si Tres itu udah posisi di steril dan si Uno belum tapi gak tau ya nanti gimana si Uno setelah di steril kayaknya gendut sih nah kalau si Uno itu sempat punya anak kalau gak salah ya namanya Anu Anu sama Sumbul Sumbul gitu kalau gak salah lupa tuh di R-O-C gitu teman-teman ya nah kalau si Tres ini dia belum pernah punya anak dan gak bakal punya anak sedih banget yang mau Tres wis apikin ya kerjaannya turu-turuannya Tres ya gendut banget nih betulnya si Tres ini sekarang lumayan apa ya menguasai juga kos-kosan tante tipu karena waktu kemarin ya projek jalan-jalan keliling kota 15 eh 12 kucing itu dia cukup agresif juga teman-temannya oke Tres kenapa si Tres ini kenapa si Tres ini walaupun si Tres oke lah oke lah kayak gitu kurang lebih tentang si Tres terkotes-kotes teman-teman ya meskipun aku bahasnya gak detail tapi ya semoga saja bisa ya menghilangkan rasa kangen kalian sama si Tres barangkali akhir-akhir ini channel Kucing Cemara jarang banget membahas tentang si Tres sekalinya membahas tentang si Tres biasanya sih bareng sama kucing-kucing lainnya jadi gak spesifik si Tres doang ya ada kucing-kucing lainnya gitulah teman-teman ya oke kurang lebih gitu aja teman-teman untuk video kali ini dan dadah